dia naik ke atas terus bapak pasang tali kemudian gantung diri disini temen-temen ini masih ada yang bekasnya saya mendengar suaranya di kelas yang kedua dari ujung ini waktu saya eksplor kedengeran yang merinding asli ada yang bilang gantung dirinya disini entah penampakannya ada yang bilang di kelas yang tadi temen-temen yang ada bangku kalau ditumpuk ke atas ya oke temen-temen balik lagi di channel Gagasa Gagasa dan kali ini saya sedang berada di sebuah sekolah terbengkala ya temen-temen jadi ini katanya bekas sekolah SMK Kertajati yang sekarang sudah pindah ke depan jalan bandara Kertajati temen-temen dan bisa dilihat kondisinya sudah sangat tidak layaknya banyak kerumputan yang udah tinggi tumbuhan dan mungkin daripada lama-lama kita langsung aja ke TKMnya jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagasa Gagasa dan selamat menyaksikan ya jadi temen-temen bisa dilihat ya ini penampakan bangunannya dari depan tuh ya ini ruang gurunya tempat masuk awal mungkin ya dan sana kelas-kelas dan mungkin kita langsung aja temen-temen untuk masuk ke dalam sekolahnya ya karena saya penasaran di dalam sekolah ini ada apa aja nih bangunan dan mohon maaf kalau misalkan berisik karena ini berada di pinggiran jalan ya temen-temen oh tuh ya masih ada para bapak petani di sawah dan kita akan langsung masuk aja temen-temen ke sekolahnya bisa dilihat ya bentuknya ini sekolahnya letter U dari sana tuh terus ke sini oke deh coba kita masuk dari sini ya lewat sini nih biar agak-agak ngeri gimana gitu ya ah Astagfirullah wah ini udah digembok temen-temen jadi kita nggak bisa masuk ya nah ini kondisinya banyak buku berceceran tuh ya nggak tau ini buku apa nih buku-buku pelajaran tuh tuh ya bisa dilihat temen-temen SMK Kertajati lokeran praktek indonesia ya namanya SMK pasti ada prakteknya ya nah kita intip aja dari sini tuh ini kondisi dalam bangunannya ya tuh masih ada kursi gurunya itu nggak tau ruangan apa ada lemari locker kursi juga ini kursi dan disana ada ruangan lagi temen-temen cuman kita nggak usah maksa masuk ya nggak enak sama petani yang disana takutnya disangka ngapain gitu tapi semoga aja ada jalan masuk wah udah ditutup semua temen-temen mungkin sering ada warga atau para pemuda yang sengaja memanfaatkan bangunan kosong ini untuk berbuat yang tidak baik mungkin ya temen-temen wah ini terlalu banyak rumput wah kondisinya udah parah sekali ini apalagi malem-malem kesini asik banget nih kokil oke lanjut lagi temen-temen nah ini kelas yang bisa kita masukin ya tuh wah kondisi bangkunya udah berceceran kemudian meja-meja ada tiang pipa juga nih temen-temen ya dan disini kita nggak nemu buku atau apa yang bisa kita review mungkin kalender jadi kita bisa tahu kapan terbengkalainya ini sekolahan ya oke temen-temen lanjut lagi sambil saya memantau kiri kanan barangkali ada mahluk mahluk binatang wah temen-temen dan ini nih ya jadi disini konon ceritanya ada seorang siswi ya ada seorang siswi di sekolah ini yang bunuh diri temen-temen dan eh katanya entah di pohon itu dan ada yang bilang juga disini temen-temen jadi dia naik ke atas terus apa pasang tali kemudian gantung diri disini temen-temen ini masih ada ya bekasnya ada meja yang tertumpuk di atasnya kursi terus dia naik entah di apa kayu kayak itu dia pasang telnya atau di atas lagi temen-temen dan katanya jenazahnya diketemukan beberapa hari yang lalu katanya sih siswa tersebut apa namanya hamil di luar nikah ya temen-temen tapi ya entahlah ya kita hanya bercerita entah bener adanya atau tidak cerita tersebut yang penting saya sudah menceritakan ceritanya temen-temen dan ini ada ruang satunya lagi ruang kelas nih ini nih ruang kelas ini cukup juga ya kayaknya ini kelasnya gemuk deh yang banyak siswanya ini presidennya masih zaman Pak Jokowi tapi wakilnya Pak Yusuf kalah tahun berapa tuh ya nih nih masih ada tanggalnya temen-temen wah 2016 men tuh ya 2016 berarti ini sudah terpengkalai sekitar 8 tahun ya sekitar 8 tahun temen-temen hampir mau ke 10 tahun 9 tahun 10 tahun ya kita nikmati aja suasana berjalan atau penelusuran di SMK XXM K Kartajati ya ini juga ruangan kelas tapi udah kosong tuh masih banyak kursi-kursi jaman dulu yang saya heran kenapa ada kursi di belakang dan ada satu kursi disini kayak orang lagi pidato gitu ya temen-temen nah mungkin sengaja aja disimpan disitu oke kita lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim teman maaf nih ya saya agak ngos-ngosan karena lumayan lega juga ini juga kelas lagi temen-temen tuh ya gak ada apa-apa next lanjut lagi kita nanti ke arah sana ya semoga petani itu aman temen hehehe gak banyak komen gitu ya ini juga kelas lagi temen-temen tuh ya gak ada apa-apa men nah ini bagian wc-nya temen-temen coba kita cek ya wc-nya harus pakai center kalau udah gini nih soalnya gelap ya ya nah nah tuh ya jadi ini udah banyak ramek yang melendung gini otomatis kalau kita ingin langsung pecah ini juga bak mandi ya tapi ada wc-nya kayaknya wc-nya temen-temen SMK kereta jati ini temen-temen wah kokil ya udah kotor banget ya sebenernya sih kalau udah tempat udah terbang kali gini bebas untuk di explore ya karena posisinya banyak ruangan yang terbuka kemudian di depan juga gerbang gak ada ya temen-temen jadi ya bebas aja sebenernya dan gak perlu dicurigai kita mau ngambil barang apapun karena udah jelas kita bawa kamera kita hanya explore ya coba kita masuk sebelah sini Assalamualaikum gak ada apa-apa ya tuh hanya kosongan doang cuman ini kayaknya udah hancur banget atapnya udah cepul next next lagi temen-temen ini keren juga sih oh ini ada warga yang memanfaatkan lahan dari SMK ini untuk menjemur roh 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 oke lanjut lagi temen-temen ini ini ada ruangan yang berbeda mungkin ini adalah laboratorium tapi entah apa ya ini 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 tempat gurunya terus ini untuk praktek murid-muridnya kayaknya entah jurusannya apa aja mungkin ada tata boga ada apa tapi yang jelas SMK Kartajati yang sekarang itu adalah SMK penerbangan tapi katanya ada jurusan umumnya banyak jadi gak hanya penerbangan dan termasuk dunir saya juga sekolahnya disini temen-temen cuman udah lulus ya ini udah cukup gua juga nih ruangannya udah gak beraturan udah banyak tanah-tanah yang nempel ke dinding nah tinggal beberapa kelas terakhir ya temen-temen dan padahal katanya si cewek tersebut yang gantung diri ya beliau suka menampakkan menampakannya antara di pohon sana dan dulu saya juga pernah kesini untuk eksplor saya mendengar suaranya di kelas yang kedua dari ujung ini waktu saya eksplor kedengeran ini merinding asli langsung kedengeran ada suara cewek hai gitu kayak bilang hai gitu tapi entah ya itu mungkin efek dari suara alam mungkin ya atau suara entahlah cuman ada jelas terdengar suara cewek atau wanita temen-temen ya jadi udah lumayan kita eksplor ini kalo malam-malam keren banget nih apalagi kalo gak live ya mudah-mudahan saya bisa ada waktu untuk bisa nge-live ke daerah sini ya temen-temen tuh ini pintunya udah jebol juga jadi gak ada apa-apa disini udah kosong melompong temen-temen kondisinya lihat udah penuh dengan rumput-rumput yang tinggi sebenernya ini bisa dijadikan sekolah lagi ya bisa di manfaatkan kalo di rehab dan ada dana ada suntikan dana ya dan ini kelas terakhir ya temen-temen tuh kelas terakhir lagi pada sekolah ini sana petani banyak sibuk ee ini pagi nah ini kelasnya ya temen-temen tuh ini kelas terakhir nih dan kesebelah sana udah gak ada bangunan lagi apalagi belakang dan kita akan langsung aja kembali ke area depan karena posisinya ini kita gak bisa lewat sini ya itu bisa ya coba deh tapi saya takut ada ini ada makhluk apa gitu temen-temen tapi kita coba aja deh biar gak muter lagi ke area kelas ya dan gak keliatan kita lagi eksplor ih apa itu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mohon maaf ya temen-temen kalau suaranya agak pelan-pelan karena menjaga kehidmatan dari pada eksplor kita kali ini nah jadi disana ada rumah pak guru yang kebetulan beliau bisa dijadikan puncen di ee bangunan bekas SMK ini dan katanya kata beliau si wanita ini sering menampakkan di pohon ini temen-temen nih ya bisa dilihat tah pohonnya tinggi ya ada yang bilang gantung dirinya disini entah penampakannya ada yang bilang di kelas yang tadi temen-temen yang ada bangku ditumpuk ke atas ya tuh oke kita udah sampai ke arah depan dan ini kondisi bagian depan dari SMK kartajatinnya mohon maaf ya kalau backlight karena kebetulan kita melawan arah matahari coba deh kita shoot dari yang agak teduh-teduh oh ini udah banyak jalan motor ya nah dari sini nih ada keduh nih nah jelaskan tuh anjay keren ya ada sekitar mungkin 20 eh enggak enggak nyampe 20 kelas deh ini sekitar 10-15 kelas ya saya lupa lagi tadi enggak ngitung ada berapa kelas ini dan terakhir temen-temen mungkin mungkin cukup sekian untuk eksplor kita kali ini di sekolah SMK Kartajati dan saya akan menelanjutkan perjalanan untuk mencari lagi bangunan-bangunan angker dokter bengkala yang bisa kita eksplor ya terakhir nama saya Gagos Agesta jangan lupa subscribe komen dan like channel Gagos Agesta dan selamat siang sub indo by broth3rmax